Sementara itu saudara, jalan penghubung antar desa di Kabupaten Kediri ditanami pohon pisang oleh warga. Hal itu sengaja dilakukan sebagai bentuk protes setelah jalan yang menunjang aktivitas warga rusak sejak puluhan tahun lalu. Jalan penghubung antar desa Dawung dengan Deyeng di Kabupaten Kediri ini ditanami pohon pisang oleh warga. Aksi ini merupakan bentuk protes setelah jalan yang menunjang aktivitas warga rusak dan berdebu. Menurut warga, kondisi jalan tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kondisi jalan yang berlubang dan penuh pasir membuat para pengendara banyak yang terjatuh saat melintas. Bahkan di saat musim kemarau seperti saat ini, debu jalan banyak yang terbawa angin dan masuk ke dalam rumah warga. Tidak hanya membuat kotor rumah, namun debu yang terbang saat mobil melintas juga membuat warga sering terserang penyakit batuk. Ya ini lah, ini keadaannya seperti ini berdebu berpasir mas. Kalau ada orang lewatin pasti jatuh. Ini kira-kira panjangnya setengah kilo mas. Pak, kondisi ini sudah berlangsung berapa lama, terus dampaknya ke warga seperti apa ini Pak? Ya, anu mas, setiap hujan mas. Kalau tiap hujan itu pasir, ikut air, kalau tidak hujan, ya berdebu ini. Terus, ini tuh selamanya mas. Masuk ke rumah-rumah warga seperti itu? Iya, masuk ke rumah warga itu. Terus ada truk mobil lewat, itu langsung masuk debunya. Jalan yang rusak tersebut diperkirakan memiliki panjang lebih dari 500 meter. Kini warga berharap pemerintah Kabupaten Kediri segera melakukan perbaikan jalan, sehingga aktivitas warga dapat berjalan lancar tanpa khawatir terjadi kecelakaan saat melintas di jalan tersebut.